Halo, kali ini kita ingin mencoba yang lagi viral nih, yaitu dietnya Tiffany. Jadi ini makan sayur katanya bisa turun sampai 34 kilo. Wow, mau juga sih ya, yang penting sehat. Nah ini sekarang ada sayur-sayur yang saat ini ada, yaitu ada brokoli, ada tomat, ada buah naga, ada wortel, dan ada asparagus. Asparagus. Gimana, kita berani terima tantangan untuk cobain seperti apa sih rasanya? Kita coba ya. Ya, boleh sih. Gimana? Ini cheese. Ini ada cheese ya. Mustard. Mustard. Mau dicampur? Dicampur, iya. Jadi kita ikut-ikut ala-ala Tiffany deh, seperti apa. Dan ingin tahu rasanya seperti apa sih. Brokoli dulu deh, saya coba brokoli dulu. Ini brokoli yang sudah direbus ya. Coba, kita coba. Enak. Enak ya? Wow. Rasanya? Enak. Nah, tomat. Saya suka tomat. Bagaimana kalau dicampur nih? Oke sih. Tomat oke ya. Saya buah naga aja. Oke, buah naga lagi. Buah dicampur cheese, dicampur mustard nih. Wah, pertama kali nih. Ini enak. Enak ya? Ini enak banget. Enak. Enak kan? Kalau ini banyak, boleh. Ini aja, carrot, carrot, walter. Wortel. Wortel, ya. Wortel kita campur pakai ini. Enak. Separagus mentah. Separagus mentah soalnya. Enak gak ya? Biasanya sih matang ya kita pakai ya. Tapi ini mantap. Fruit soup ya? Ada pahit-pahit dikit. Ya, jadi ini kita sudah coba hasilnya. Ya, kalau disebut oke, oke. Tapi kalau dikonsumsi tiap hari. Kayaknya gak juga sih ya. Sehat sih sehat. Tapi memang kita juga mungkin harus apa ya? Kalau dibilang tuh. Bervariasi juga. Bukan hanya seperti ini mungkin. Seperti ya makanan yang pada umumnya juga lebih. Bisa apa ya? Lebih bagus lah ya. Tapi memang ini makanan sehat dan juga enak sih. Kita suka juga seperti ini. Ya, untuk nextnya ya nanti makan apa lagi? Ayo komen di bawah ini. Yang mesti kita coba lagi ya. Apa lagi sih? Yang apa? Yang kita coba ya.